Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel aku Jadi di video kali ini aku gak mau bikin review skincare ataupun review makeup tapi kali ini aku mau kasih tau ke temen-temen semua kalau aku mau bikin tutorial alis disini aku udah makeup semuanya tapi kecuali alis aja soalnya aku mau kasih tau ke temen-temen semua gimana biasanya aku kalau bikin alis untuk sebelumnya seperti biasa aku mengingetin dulu ke temen-temen semua jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya oke temen-temen jadi kali ini aku tuh udah makeup dulu di awal jadi makeupnya tuh aku bikin yang natural aja kayak gini dan disini aku tuh belum bikin alisnya sengaja supaya aku bisa ngasih tau ke temen-temen semua gimana caranya aku bikin alis gitu jadi aku mau ngasih tutorialnya ke temen-temen semua sebenernya sih aku belum jago banget ya temen-temen bikin alis jadi aku cuma bisa bikin alis aku aja kalau aku harus makeupin orang itu sebenernya aku masih ngeraba-raba gitu jadi aku tuh pakai pensil alisnya dari jasmis ini tuh udah kecil banget karena aku tuh suka banget sama pensil alis ini jadi aku selalu pakai pensil alis ini kalau aku pengen bikin alis yang tebel gitu jadi pensil alisnya tuh yang ini nanti karena ini udah kecil banget nanti aku kasih tau fotonya aja disini jadi pensil alisnya tuh yang ini ini juga aku pensil alisnya dikasih sama kakak aku ini aku nggak beli karena biasanya tuh aku pakai pensil alis yang warna hitam aja karena kan alis aku juga nggak terlalu botak gitu kan terus juga kalau dikasih warna coklat tuh jadi kayaknya warnanya campur-campur gitu hitam coklat hitam coklat gitu jadi dari dulu tuh aku nggak pede gitu pakai pensil alis yang warnanya tuh selain warna hitam aja terus biasanya kalau aku lagi mau pakai makeup yang simple aja yang natural gitu aku biasanya pakai pensil alis dari Pixi ini tuh pensil alisnya yang ini sama juga ini tuh udah kecil juga supaya lebih jelas nanti aku kasih juga fotonya disini aja jadi kalau aku cuma mau keluar rumah ke rumah temen atau cuma sekedar jalan aja ini tuh aku pakai pensil alis dari Pixi yang ini oke temen-temen nggak usah berlama-lama lagi jadi aku pengen kasih tau langsung aja ke temen-temen untuk tutorialnya oke temen-temen disini jadi udah aku zoom udah lebih keliatan deket dan ini aku mau lipat dulu di bagian kerudungnya jadi kan bentuk alis aku kan kayak gini ya temen-temen ini tuh di bagian sini tuh ada rambut-rambut alisnya gitu aku sampai sini gitu kan rambut alisnya nah terus yang kosong itu cuma di bagian ujung-ujung sininya aja jadi pakai ini tuh aku cuma di rapihin aja di bagian ujungnya nah kayak gini aja ini tuh udah keliatan beda banget kan sama yang ini jadi cuma di kasih pensil tuh tipis-tipis aja udah ngikutin bentuk alis nah udah jadi deh kayak gini nah sekarang di bagian alis sebelah kanan aku ini mau aku pakai pensil alis yang dari jasmis ini tuh aku mau bikinnya agak tebel gitu kayak makeup kalo aku lagi kondangan gitu jadi pertama ini aku mau bingkai nah kayak gini ini tuh udah aku bingkai gitu nah di bagian ujung alis yang tadi udah aku bingkai kayak gini ini tuh tinggal diisi di bagian dalamnya kayak gini nah di bagian ujung ini kan udah selesai tinggal di bagian depannya ini dikasih bingkai juga tapi tipis-tipis aja nah sampai sini tuh stop aja temen-temen jangan dikasih pensil alis lagi sampai depan karena kalo dikasih pensil alis lagi sampai depan tuh jadinya dari depan sini ke ujung bagian belakang alisnya itu jadi tebel banget jadi sama-sama tebel gitu jadi ini garis bingkainya tuh cuma dari sini aja sampai ke belakang cuma tadi aku kasih perkiran dulu di bagian belakang ini di tebelin dulu setelah udah tebel baru maju ke bagian depan ini tipis-tipis aja nah kalo udah kayak gini ini tuh tinggal di sisir aja ini karena udah ada sisir alisnya gitu tinggal pakai sisirnya aja sisir dulu di bagian belakang tadi yang menggumpal di alis-alis yang menggumpal ini disisir aja supaya keliatannya tuh lebih rapih nah setelah udah rapih ini tuh sisir terus sampai ke arah depan jadi sisa-sisa yang buat ngisir yang alis-alis yang belakang tadi tuh disisir ke depan jadi alis di bagian depannya itu kayak samar-samar gitu keliatannya jadi nggak tebel banget nah jadi tuh kayak gini temen-temen beda banget kan sama yang ini ini tuh tebel banget kalo ini natural gitu tapi menurut aku ini tuh masih keluar-keluar garis gitu kan terus juga rambut-rambut alis yang di bagian sini tuh masih ada jadi aku tuh ngakalinnya itu dengan menutup rambut-rambut alis dan juga pensil yang lebih-lebih ke atas ini dengan menggunakan concealer jadi temen-temen bisa pakai concealer merek apa aja yang temen-temen punya terus aku tuh pakai kuasnya tuh yang kayak gini temen-temen juga bebas sih mau pakai kuas yang kayak apa aja terserah temen-temen senyamannya aja nah setelah itu kita rapihin pakai concealernya rapihinnya hati-hati jangan sampai kena ke dalam-dalam alisnya gitu nanti malah alisnya jadi rusak kalo aku biasanya dari belakang kayak tadi dulu digarisin gitu terus maju ke depan nah ini rambut-rambut alisnya gitu aku tutup yang tebel pakai concealer jadi alisnya nggak perlu dicukur gitu nah ini biarin aja dulu terus sekarang rapihin yang bagian atas rapihinnya pelan-pelan aja nah jadi tuh ini udah rapi temen-temen alisnya kalo masih ada yang berantakan bisa dirapihin lagi tapi jangan sampai lama-lama tuh jadi kecil-kecil-kecil gitu jadi ada concealer tadi aku agak ke atas gitu narik concealernya nah untuk sisiran tadi yang bekas ngerapin alisnya ini kita sisir-sisir lagi aja supaya dia agak turun gitu nah jadi ini dia temen-temen alisnya tuh udah jadi jadi tuh kayak gini setelah rambut-rambut alis yang berantakan di sini dan di depan sini udah tertutupi dengan concealer dan kira-kira alisnya ini menurut kalian tuh udah rapih untuk sisa-sisa dari concealer yang di bawah-bawah dan atas ini yang berantakan ini bisa kalian rapihin lagi nah kayak gini aja dirapihin aja kayak gini tuh kayak gitu aja nah jadi ini tuh udah selesai temen-temen alisnya tuh kayak gini jadi pertama dibingkai dulu di bagian ujung terus di bagian tengahnya itu diisi-isi dengan pensil alisnya nah setelah udah mulai ke bagian depan sedikit demi sedikit itu jangan sampai ke ujung banget sampai ke kira-kira kesini aja segaris mata gitu nah terus diisi lagi tapi jangan terlalu tebel setelah itu disisir-sisir sampai dengan warna pensilnya itu rata dan menutup ke seluruh bagian alis dan gak ngebumpal gitu setelah itu baru disisir ke bagian depannya gitu ke bagian depannya ini cuma sisa-sisa yang ada di kuasnya aja yang bekas nyisir-nyisir bagian belakang gitu nah terus nyisir-nyisir ke depan sampai dengan dia warnanya agak samar-samar kayak gini jadi gak perlu di pensil sampai ke depannya oke temen-temen jadi itu dia tutorial bikin alis dari aku untuk temen-temen yang mau tau harga pensil alisnya untuk pensil alis yang ini yang just miss ini aku udah cek harganya di Shopee itu harganya 5.000 rupiah aja harganya murah banget tapi hasilnya tuh bagus banget aku suka banget sama pensil alis ini ini aku akan repurchase karena aku bener-bener suka banget sama warnanya sama teksturnya ini aku suka banget dan untuk pensil alis yang pixi yang kecil ini juga yang udah kecil juga ini tuh aku juga udah cek harganya di Shopee untuk harganya itu Rp 31.000 untuk temen-temen yang mau beli nanti akan aku taruh aja link Shopee nya di description box temen-temen bisa cek aja oke temen-temen jadi segitu dulu tutorial bikin alis dari aku kalau temen-temen suka sama video ini temen-temen bisa klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya kalau temen-temen mau lihat hasil makeup aku yang lain temen-temen bisa follow aja Instagram aku di at yurita underscore Dewi oke temen-temen jadi segitu dulu aja terimakasih untuk temen-temen yang udah nonton aku Dewi Yurita sampai ketemu di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati